Oke bosku, kembali lagi bersama Armin Ghibli disini Seperti biasa, di konten kali ini kita mau konten-in Megapro kita lagi Dan untuk konten ini, sebenarnya itu konten sehabis perakitan Cuman upload-nya itu yang ini dulu ya Ya, yang ini dulu baru setelah itu konten perakitan Oke, menurut kita mau jelasin dari part-part CMP kita Dan yang kemarin itu ya, yang di konten perakitan Jadi kontennya setelah konten ini, itu kan Armin-nya ada yang merek Morse tuh Tapi itu untuk motor Tigger, itu pesalahan beli ya Kita di Shopee pesennya kan buat GL atau WMP Ditulisannya, di packing-nya juga ada buat GL atau WMP Barang import kayak gitu, mereknya Mos Dan pas kita mau pasang kemarin itu, apa ya, panjang banget Dan itu banyak banget yang merubah Jadi dari as ini, kita harus ngebes lagi Karena buat Tigger mungkin kan as-nya harus besar Yang berapa, yang meter berapa, itu 14 kayaknya Buat yang besar, makanya kita harus ngebes lagi Terus di bagian sininya, baut as rodanya juga ngebes lagi Itu buat ngebes doang, habis Rp100.000 Dan kita rugi lagi, nggak bisa kepake Dan setelah itu, kita pikir-pikir gimana ya Niatnya kan mau dilas, mau dipotong, dilas lagi Cuma gimana ya, kayak ya takut barangnya nggak presisi lagi ya Makanya kita yaudahlah, nanti kita posting aja Siapa tau laku, kita beli lagi Dan kebetulan tadi, Alhamdulillah, ada Di DNS motor Ini sebenarnya buat Jupiter Ya, menter-menter bebek ya Jupiter Yamaha lah, pokoknya Yamaha Jadi kita beli buat Jupiter Kita mau pasang kesini Dan Alhamdulillahnya pas Kita nggak harus ngebes-ngebes as rodanya lagi Ini nih Sudah pas Tuh Jadi kita nggak ngebes-ngebes lagi Terus as rodanya juga pas Tuh Jadi kita nggak usah ngebes-ngebes Dan tadi kita kan mau pasang kesini Cuman, apa ya Kemarin itu kesalahan Jadi kita mau gerindah rakannya Cuman bes-besarnya itu Apa ya, terlanjur kepotong Dan kita cari di Toko-toko nggak ada Alhasil kita Bikin nge-tukang bubud Cuman, tadi kan Karena sekarang udah sore Udah Udah berapa sih Tengah 4 ya Jam 4 sih Kurang lebih jam 4 Makanya Tukang bubudnya mau di Karap besok Ngebesar sekarang Ya udah deh Kita tunggu aja Besok Kalau udah ada Ini, bus ini Jadi kalau udah ada Kita tinggal pasang arm Tinggal pasang Sok belakang Terus dari sok belakang Kita tinggal pasang roda depan belakang Jadi kalau udah ada Roda depan belakang Jadi kita kan Apa ya, mudah Jadi kurang-kurangannya itu mudah Kayak bisa dipedok juga Jadi posisi motor Pas apa nggaknya itu mudah Oh, disini Dan ini S26 Setelah kita pasang Ya, untuk konten perakitan Ya, detailnya ya Nanti di konten selanjutnya sih Pemasangan Ya, mungkin kita Apa ya Kasih tau aja Ini setelah dipasang Terus disini Kaliper memakai scarlet Nanti kita buat Bapak ya Bikin dudukan lagi Karena ini dulunya Sama Rahmana sih Buat Apa ya Buat Mio juga Bottomnya Mio Terus Caklannya juga caklang kecil Tapi kan bottomnya Dengan dudukan roda Di tengah Jadi kalau ini kan Dudukannya di depan Pasti beda Ketemunya pasti beda Nanti kita bikin lubang lagi Supaya pas Dan Alhamdulillah Tadi kita kan beli capit urang Sama Cakram juga Sama cakram Terus baut perobol juga Mana ya Oh, sini nih Kita beli baut perobol Dan ini satunya Berapa? 15 ribu Barang kecil kayak gini Notanya juga ada Bentar Oh, ini notanya ya Ini ada notanya Buat kebarang bukti ya Guys YGY Eh, anjing Eh, arm silver Excellent Ini merknya excellent Harga 600 Discoak 220 90 ribu Baut Pro Baut 4 biji nih 4 biji kan 60 ribu Ini Anjing Kita niatnya mau buat sini nih Ini kan 4 Jadi kita beli Jadi tadi kita tanya Gini Kita ada budget 1 juta Buat beli baut doang Apakah udah nutup ya Terus Bang Apa ya? Bang Umamnya bilang Sama mesin gak ya Kalau mesin sih niatnya Apa ya Enggak-enggak sama mesin lah Jadi kita Apa Mokusin yang dirangka-rangka doang Yang dirangka Kita tanya Dengan budget segitu Apakah udah cukup Ada bang Umam sih Kalau itu sih Kayaknya udah cukup sih Kalau budget segitu Budget 1 juta Yang penting itu Jangan yang besar-besar ya Kayak ini nih Baut komstil Ini baut komstil Satu doang Berapa 150 Itu udah kelihatan Kalau ini kan Asnya udah kebeli Ini juga 150 Satu pasang Nah Kalau kita beli Ini buat Baut ini doang Sama ini udah 300 ribu Tuh kan Makanya Ya kayak gitu lah Habisnya banyak banget Kalau kita harus Sepuluhin propol Tadi mau beli Ini juga Empat Dan tadi Kita tanya Empat yang Baut L itu 25 ribuan Jadi Empat 100 ribu Makanya kita Aduh Pusing ya Besok aja dulu lah Kita Biar motornya Udah terpasang-pasang Dulu Bari kita Baut-baut Propol Kita mengutamain Oh ya Disini Soknya Ini RTC Kita dulu Udah Niatnya Mau beli Apa ini Scarlet Tapi kita Apa ya Dari Bentuknya Itu kurang Bagus Kita kurang seneng Beda sama KTC Walaupun kopi Tapi bentuknya Sangar ya Itu keren Dan ini Apa ya Nggak fungsi Ini Cuman buat variasi Disini sih Ada tulisannya ya Jadi kalau Ke kanan itu slow Kalau ke kiri itu Cepet fast ya Tuh Tapi ini Nggak fungsi Sama aja Mau diputer-puter Kemana ya Tetap sama ya Tetap slow tuh Karena dari bapakan Udah Apa sih Ribbon ya Coba kita Coba kita Kalau ke kiri Kan fast tuh Cepet ya Kita Paulin Sampai mentok Ini udah mentok ya Tetap sama Jadi ini Buat variasi doang Ini double click ya Disini juga ada Tapi ini Nggak fungsi ya Cuman Apa sih Buat variasi doang sih Tuh kan Kalau ke Mana nih Ke kiri Soft Ke kanan itu hard Jadi Mungkin ke kanan Hard itu Lebih keras lagi ya Tuh Ya Soknya kayak gini Ini dengan harga Rp 550.000 Kita beli di DNS Motor Lihatnya kita Mau beli rcb Cuman Nusul Apa ya Nusul ya Yang nanti Kalau udah terpasang Semua Soknya kurang enak Nih Kita mau beli rcb Rcb kan berapa Yang oli paling Berapa sih Ya Misalkan Jutaan lah ya Kalau rcb ya Yang malah lagi ada tuh Ohlin Sampai berapa tuh 12 jutaan Ngeri Bacok doang Gak tuh pasang 12 juta Aduh Mending beli motor lagi Jangan lah Jangan Apa ya Jangan harus Nurutin gengsi ya Yang penting itu Fungsi Kalau ini Siapa nurutin gengsi ya Gak nurutin fungsi Nurutin gengsi Ya Kayak ginilah Karena kalau fungsi kan Terutama kita Banyak pasti Gak pakai ban kecil Kita pasti pakai ban besar Karena buat Kayak perjalanan jauh Itu kalau fungsi ya Kalau Dari ban-ban kecil kan Udah Keliatan ya Menutin gengsi Ya Kayak gitulah Ini Ini dari Sparkboard Setelah dicat Sparkboard S1 Hidang andalian S120 Udah dapat cowak Cuman pas dateng Itu barangnya retak Ini ada lemnya juga Ini lem besi Atau plastik steel Tapi di bagian sini Kan udah di lem Alteco Terus kita amplas Gak kelihatan Tuh Gak pakai tempur sih Cuman di lem Alteco Terus kita amplas Gak kelihatan Tuh Ini tanky Sudah ada tutupnya juga Kemarin kan belum Ini sudah ada Yang kayak gini doang Mana lagi Kita ke dalam Kita lihat mesin Oh ya Untuk konten mesin Yang ada sendiri tuh Yang dijelasin Dari part-part Apa sih Bukan part ya Dari spek Terus Ya Part-part daleman aja Dalemannya ya Jadi part-part daleman Memakai apa aja Dengan spek berapa Basic apa Itu ada kontennya sendiri Bisa kalian lihat Ini bodinya Setelah dipasang striping 1600 Luxury Apa sih Laksari sport 1600 Saya Masih bingung ya Karena tiga kan 2000 Mungkin 1600 Itu digurang satu Ndolnya Jadi 160 Memang Sesennya kan 160 Megapro Tiga kan 2000 Itu mungkin yang digurangi Satu Jadi sesennya 200 Ya mungkin ya Karena kita juga Orang tau Orang-orang awam Ini mesinnya Kondisinya kayak gini Oh iya Karbunya juga dibawain Ini karbunya Tulisannya kan 30 tuh Ini pembohongan nih Pembohongan publik Tulisannya 30 PPK 30 Pas kita ukurin itu 28 Dan bentuk karbunya juga kecil Biasanya kalau 30 itu besar Ini kayak karbunya 26 PPK 26 Biasanya itu panjang Insinial tingginya ya Biasanya itu Kalau PPK PPK ya PPK 28 30 itu tinggi-tinggi loh Lalu ini gak kecil Kayak PPK 26 Dan lubangnya Pas kita ukurin itu 28 Sini nih Sini juga ada bekam Bodi Apalagi ini Gak berbodi Jumpoknya apa nih Bot-bot-bot ya Ya mungkin itu doang Yang udah kita beli Nanti kita Coba ya Yang dulu kau beli sih Paling Apa sih Apa ya Palingnya variasi Parisi tambahan ya Kalau untuk Yang bisa buat dipakai Biar motornya bisa dipakai Itu udah kebelian semua Terutama kan depan Roda ada Terus pengereman ada Cakram ada Yang belakang kita gak pakai pengereman Kenapa? Karena itu kan Apa ya RCB-nya Cakram Bukan kampas Jadi kita kalau mau bikin Pengereman itu harus kita beli kaliper Beli dudukan juga Kalau beli dudukan juga susah Nah ini dudukannya Buat dudukan Apasih ini Ini buat Bukan buat dudukan kaliper ya Ini mungkin buat dudukan yang kampas tuh Kalau dudukan kaliper itu Pasti disini deket Nah kalau semisal disini Ini kan Kalipernya disini Kan gak ngenain Cakram ya Seharusnya itu deket Nah jadi kita Apa ya Gak pakai rem belakang dulu Nanti kalau Itu si kita Niatnya mau pakaiin RUJI ya Yang belakang Jadi kalau udah pakai RUJI Terumurnya smash Bisa kita kasih pengereman Oh ya untuk UB-nya Udah kita beli DKT DKT kopi Terus Gear Gear sama rantai Juga udah kita beli Untuk gearnya Memakai warna gold Cuman mereknya apa kemarin TK Racing ya Kayaknya si TK ya Itu gear udah kita beli Terus yang di rumah Itu apalagi ya Ya pokoknya rantai Gear sama underbone Underbone terus Ya besok lah Kita ambil Kita kasih tau ya Ya untuk konten kali ini Mungkin cukup sekian Dan untuk konten perakitan Di konten selanjutnya ya Jadi perakitannya Kayak shock Tapi turang Sama depan-depan lah ya Terus pangkon juga Ini ada pangkon Untuk pangkonnya Apa ya Kita harus rubah Karena kemarin kita gak pas Kita ukur mesin Sama rantai itu gak pas Jadi kita harus rubah Itu lubang atasnya juga ngepas Karena ini pangkonnya bukan nori Merknya dari TLR Ya kemarin kita beli Merknya dari TLR Oke Mungkin sekian konten kali ini Terima kasih buat kalian yang selalu nonton Channel Lamin Kipri Dan terima kasih buat kalian yang selalu nonton Channel Lamin Kipri Apalagi temen kakak saya tuh Kalau di rumah ya Nonton bisa sampe 4 kali video 5 kali video itu Gak pernah diskip Saya juga Apa ya Dengerinnya sampe bosan ya Tapi dia gak bosan ya Sampai disekip ya Kadang tanya sampe iklan ya Iklannya pun gak ada gitu Ya mungkin belum di Belum keluar apa gimana gitu Kadang tanya-tanya kayak gitu Dan itu orangnya juga Apa ya Kayak orang tua Tapi jiwanya Kayak muda gitu Orangnya sih udah tua ya Udah punya anak juga Tapi jiwanya masih muda Jiwa anak motor Oke terima kasih Kita anak ronan selanjutnya Let's go Sub indo by broth3rmax